Pedangdut Indonesia Tisha Erni tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Terbaru, Tisha dipolisikan warga negara Korea Selatan bernama Ami atas dugaan perzinahan. Laporan terhadap Tisha ini dilayangkan oleh Ami, Kepolda Metro Jaya pada selasa 6 Maret 2024 lalu. Tisha Erni ramai diperbincangkan lantaran diduga berselingkuh dengan warga negara asing asal Korea Selatan yang berinisial AW. Kabar perselingkuhan Tisha Erni tersebut dibongkar oleh istri AW, Ami, selesai melahirkan anak keempatnya. Ami membeberkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dengan sosok wanita berinisial TE yang diduga kuat sebagai Tisha Erni. Bahkan Ami menyebutkan sang pedangdut tersebut telah merebut bayi dan tiga anak kandungnya. Lantaran hal tersebut, Ami nekat melabrak Tisha Erni dan AW saat bertemu di Rumah Sakit Swasta, kawasan Jakarta Selatan pada Jumat 29 Februari. Diberitakan sebelumnya, Tisha Erni mengawali karirnya sebagai seorang sales promotion girl atau SPG rokok dan juga sales alat kesehatan. Hal tersebut ia lakoni untuk mencukupi hidup lantaran dirinya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setelah itu, Tisha Erni memutuskan untuk merantau ke Jakarta untuk menjadi model dan juga host pada aplikasi media sosial. Kala di Jakarta, Tisha juga sempat menjadi figuran dalam sinetron Ikatan Cinta. Profesinya sebagai model tersebut menjadi awal mula namanya dikenal di dunia hiburan. Selain itu, Tisha juga aktif di kanal YouTube pribadinya Tisha Erni Official yang kini memiliki lebih dari 57.000 pengikut. Pada 2020, Tisha Erni memutuskan untuk jajaki dunia musik, khususnya tarik suara. Tisha mengawali profesinya sebagai penyanyi dangdut dengan merilis single berjudul Aku Beruntung. Lagu tersebut ia rilis pada pertengahan Mei 2021 di bawah naungan label musik Nagaswara. Diketahui lagu Aku Beruntung tersebut diciptakan oleh Ronald Datuk Ben. Demi mendalami profesinya sebagai pedangdut, Tisha Erni mengaku harus belajar dance. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.